Selamat pagi sahabat-sahabat sain Kali ini saya akan membagikan pengetahuan bagaimana mengaktifasi resin, resin anion dan resin kation agar bisa langsung digunakan Ini adalah resin anion dan ini adalah resin kation Apa saja yang kita perlukan Tentu kita memerlukan TDS meter Kemudian pengaduk Kemudian kita gunakan pencucinya Yaitu ini adalah HCL Kemudian ini adalah kostik soda Ini untuk mengaktifasi resin kation Ini adalah aktifator dari resin kation Dan ini untuk resin anionnya Ini resin anion, ini resin kation Pertama mungkin kita coba dulu yang resin kation Ini ada 1 liter Ini 500 ml Kita masukkan ke dalam ember yang berisi air Nah air yang untuk mencuci ini harus kita tahu dulu TDS nya berapa Kita ukur Nah ini sudah 0 ya Kita ukur Nah TDS nya 130 129 Sebaiknya sih kita gunakan TDS yang rendah untuk mencuci Tapi ini air baku untuk mencuci nya tidak apa-apa Kemudian kita masukkan resin nya Ya 1 liter Setelah itu kita aduk Jangan sampai tergerus ya Karena resin bisa rusak Perlahan-lahan Setelah diaduk kita diamkan Apakah airnya jernih Ya Berarti Kalau airnya jernih Ini bisa langsung kita masukkan Regeneran nya Ya Ini kita masukkan Ini kurang lebih Berisi 50 ml HCL 30% Yang diencerkan Kalau airnya kurang jernih Ini bisa dibilas Dibuang Kemudian nanti diisi air baru Tapi karena ini jernih Ini tidak perlu Ini langsung saja saya masukkan Kemudian kita aduk Perlahan-lahan namun pasti Sekarang kita ukur TDS nya 882 882 Kali 10 Pangkat Satu Berarti ini ada 8820 Jadi kita biarkan Selama kurang lebih 10 menit Nah ini sudah 10 menit Kita coba Aduk lagi Lalu kita buang Pelan-lahan airnya Kita bilas Dan kita isi air baru Untuk membilasnya Kemudian kita aduk Lagi Dan kita buang Dan kita bilas lagi Sampai jumpa Sekarang kita Kita ukur TDS nya berapa 171 Sudah turun Jadi nanti Sampai TDS nya Dia sama dengan air baku Sudah selesai Sekarang kita tes lagi Sudah yang keempat Pembilasan Berapa TDS nya Ternyata TDS nya Ternyata TDS nya 110 Jadi sudah Cukup Res ini sudah Bisa digunakan Nah yang kedua Nah yang kedua Kita akan mengaktifasi Resin anion Nah di resin anion Ada 1 liter Sebaiknya kita Sebaiknya kita masukkan dulu Soda api ini Supaya larut Kemudian Kita lakukan pengadukan Supaya merata Supaya semua Sudah apinya terlalu Usahakan Sudah apinya Jangan tersentuh Tangan Karena Nanti bisa Terjadi iritasi Atau Panas Terasa panas Nah ini sudah larut Semua Kemudian kita masukkan Resin anion Nah ini cuci tangan dulu Karena tadi kena Supaya Jatuh Kita tunggu Kurang lebih Sepuluh menit Nah ini sudah Sepuluh menit Kurang lebih Sekarang kita akan Bilas Lakukan pembilasan Sampai TDS nya Sama dengan TDS air Yang digunakan Untuk Meregenerasi Atau mencuci Saya buang dulu Pelanggaan Supaya Rasin nya Tidak ikut terbuang Sudah 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 lalu kita bilas Terima kasih Lakukan Lakukan lagi Pengukuran Sudah Berapakah TDS nya TDS nya TDS nya Supaya kita bisa Tahu Kapan kita berhenti Meregenerasi Masih 987 PPM Kita lanjutkan Membilas nya Dengan membuang Terlebih dahulu Air nya Ini sudah Membilasan Yang ketiga Coba kita Aduk lagi Kita ukur Kalau TDS sudah Sama dengan Air Sumbernya Atau bahkan Lebih kecil Maka Aktivasi kita Sudah selesai Coba kita Lakukan Pengukuran Lagi Nah Ini Sudah 149 150 Berarti Satu kali Lagi Kita ukur Lagi Nah Sekarang Sudah 125 PPM 124 Berarti Aktivasi Aktivasi resin Untuk Anion ini Sudah selesai Tinggal kita Buang airnya Dan kita Nanti akan Gunakan Jadi demikian Cara Mengaktivasi resin Atau Meregenerasi Apabila Resin ini Sudah jenuh Kita cuci Atau Regenerasi Seperti ini Resin Siap Digunakan Setelah resin Ini diaktivasi Nanti Barulah Kita gunakan Masukkan Kedalam Hosing Ini untuk Anion Ini untuk Kation Ini Air yang Akan kita Nolkan TDS nya Di sini Di sini Di sini ada Pompa Yang Mensirkulasi Masuk Melalui Filter Kemudian Resin Kation Kemudian Masuk ke Anion Jangan terbalik Terus Masuk lagi Ke Penampungan Ini Kita isi air Kemudian Kemudian Kita Sirkulasi Kita nyalakan Listriknya Dia akan Berputar Setelah Resin Diaktivasi Kita Masukkan Kedalam Hosing Ini Anion Ini Kation Dan Ini Filter Ini Penampungan Air Jadi Dari sini Nanti Di pompa Dalam sini Ada pompa Celup Kemudian Masuklah Dia Pertama Menuju Ke filter Kemudian Kation Selanjutnya Masuk ke Anion Dan Kembali Lagi Ke Penampungan Jadi Secara Sirkulasi Nah Kita Tunggu 15 Menit Kurang Lebihnya Nanti Dia Akan Turun TDS Menjadi 0 PPM Ini Air Sumber Coba Kita Lihat Air Sumber Kita Ini Berapa PPM Kita Bisa Ukur Menggunakan TDS Witer 128 PPM Nah Setelah Melalui Proses Sirkulasi Kurang Lebih 15 Menit Nanti Dia Akan Turun Sehingga Mencapai 0 PPM Jadi Yang Ada Ditabung Digi Ini Sudah Melalui Suatu Proses Kita Ambil Air Dami Alla written T T T selamat menikmati dia mencapai 0 ppm nah itu dia jadi sudah 0 ppm demikian